Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm Selamat siang Ini karena lagi siang Tapi kalau yang nontonnya pagi, selamat pagi Yang nontonnya malam, selamat malam Saya masih di ST Orchid Di daerah Meruyung Daerah Meruyung Limo, Depok Nah ini saya tertarik nih Kita ke greenhouse yang ke Baru nih kayaknya ya Cuma ini greenhouse Atau apa ya, saya kan gak paham Ini masih pemula banget Ada Bu Hanis yang Lebih paham dan akan bercerita Ini maksudnya apa nih Bu Hanis Assalamualaikum Bu Hanis Jadi ini adalah kandang anggrek Yang bukan greenhouse ya Kandang bilang ya Kami biasa nyebut kandang anggrek Kalau greenhouse di atasnya itu ditutup Jadi dia gak kena hujan Nah kalau ini Ini kita ngomongin sirkulasi Anggrek-anggrek yang ada disini tuh Kebetulan adalah Anggrek-anggrek seedling Yang betul-betul dikondisikan Dengan sirkulasi maksimal nih Atasnya Atasnya itu Kebetulan pake warring Tapi double warring ya Gak pake paranet Jadi ini saya jamin Anggrek-anggrek yang ada di tumbuh Yang ada di kandang ini Itu survive dengan SFR Oh SFR Jadi dia full matahari Pasti tahan Kalau udah gede Nah kandang anggrek itu Biasanya mejanya pun dibikin Seperti ini Sirkulasinya maksimal Jadi dia pake jaring-jaring juga gitu ya Jadi di bawah dapet sirkulasi Di atas dapet sirkulasi Di kanan-kiri dapet sirkulasi bagus Anggrek itu kan kuncinya Sebenarnya perawatannya adalah Pada sirkulasi udaranya Ya kan kebanyakan yang pemula-pemula kan suka ngomong Anggreknya pada busuk Nah coba Maksimal nyiramnya Pasti maksimal banget biasanya ibu-ibu Nah terus Tiap hari disiram Pagi sore Pagi sore siram Saking cintanya Terus lupa Kalau media tanam yang dipakai apa gitu Nah ini kalau di kebun ini Kebetulan yang dipakai adalah Kaliandra 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 Jadi kalau Kaliandra itu pohon Seperti Tai Cina Jadi ini udah di fermentasi Nggak langsung pohon terus dipakai ya Nggak boleh juga Jadi Ini Penyiramannya juga Teknik penyiramannya Beda dengan yang Medianya memakai Apa namanya Mos hitam Kan kalau teman-teman di Jawa Timur Banyak yang pakai mos hitam Kalau di Taiwan Banyak pakai mos putih Karena kondisinya memang Di masing-masing tempat Berbeda Jadi pelakuannya juga Pasti beda Tapi kalau di tempat kita Itu sekarang banyak teman-teman Penghobi yang Dendronya itu Di full sun Full rain Jadi kena hujan Kena panas Kalau bibitnya udah biasa Kena panas Seperti sekarang ini Seperti di kandang ini Ini udah pasti Saya pastikan Dan dewasanya pun Dia kuat Kuat juga Karena bentuk daunnya Dan ketebalan daunnya Beda Yang kena sinar matahari Banyak itu beda Balah lebih bagus Lebih keras Lebih keras Lebih keras Tahan penyakit Tahan penyakit Karena ketika Ada pendapat Bahwa ketika Unsur N Dalam pupuk itu Terlalu tinggi Membuat daun Itu Lembut Jadi Insek Gampang menyengat Oh malah cepat Kalau ini Sinar matahari Cukup Daunnya jadi keras Jadi ya Yang mau menyengat Itu rada-rada mikir Jadi dia Di Apa Untuk alasnya pun Dia Jaring-jaring Begitu ya Untuk sirkulasi Itu tadi Ada Ada sebagian kebun Yang pakai bambu Oh iya Pokoknya intinya Dia ada Sirkulasi Sirkulasi Dari bawah Ini dari atas Gitu ya Dari samping Jadi dia Kalau kena hujan Langsung juga Gak bagus ya bu Anggret seperti Gak apa-apa Gak apa-apa Anggret itu sebenarnya Jago adaptasi Tapi Kita ngaruh paham Ini dulu Diambil Di tempat Seperti apa Kalau Diambil Di greenhouse Terus tiba-tiba Dijemur Ya mati Oke Harus pelan-pelan Diperkenalkan Dengan cahaya matahari Bertahap Oke Jadi Bu Ini kan Kelas Kebun ya Atau pabrik Atau Ya kebun lah Skala besar Untuk jualan Nah kalau Untuk yang Rumahan gitu loh Misalnya saya punya Halaman di samping Dibuat seperti ini Gimana itu Bisa-bisa Saya juga Buat Ukuran 3x7 3x7 Itu muat Juga banyak Karena ada sistem Anggretnya Gak harus di meja Ada yang digantung Ada yang dindingnya Dipasang sama Kawat-kawat Seperti ini Terus Anggretnya Dicantel-cantelin Muatnya banyak Dengan berbagai Anggret Malahan Yang penting Dipahami Bahwa Penyusunannya Disesuaikan Sebelah sini Anggret yang doyan air Misalnya Oh gitu ada Ada Berbeda begitu Beda Sebelah kanan Anggret yang Gak doyan air Misalnya Seperti itu Jadi pada saat menyiram Kita tahu Bahwa yang ini Yang banyak Gak apa-apa Seperti Anggret itu Seperti itu Seperti semua Sama Gitu Enggak Oke Seperti itulah Yang Pemula Yang mau Mengoleksi Anggrek Jadi perlu Dipahami juga Anggrek itu Perlu banyak Disiram Atau Jangan banyak-banyak Disiram Yang butuh Banyak Sinar matahari Jadi di rumah Dipasang Seperti ini Juga Gak apa-apa Tidak Juga Mesti pakai Bajeringan Atau Bambu Juga bisa Pake Yang kira-kira Yang penting Kuat Karena kan Kalau kena angin Lumayan Jadi ambruk Anggretnya Jadi yang rusak Jadi Intinya Sirkulasi Sirkulasi udara Atas Bawah Kiri kanan Gitu ya Kalau udah Skala kebun Kayak gini Memang Wajib Ada seperti ini Ya Pasti Kalau enggak Perugian Mengancam Anda Rusak Dia ya Makanya Saya pikir Ini kayak Ada Jadi kayak Kesannya Tiga Greenhouse Tapi Sebenarnya Yang greenhouse Betul-betul Greenhouse Yang Atapnya Tertutup Banget Itu Greenhouse Kalau ini Kandang Isinya Isinya Anggrek-anggrek Yang baru Dikeluarkan Dari botol Dia Karena Biasa Dalam botol Dan di ruangan Dia belum siap Kena sinar matahari Langsung Jadi Disediakan Di tempat Yang Kondisinya Mirip Sama Di ruangan Gitu Ya kan Panas Di dalam Nanti bertahap Dia keluar Apa tuh Ada Pak Im Juga loh Ini Pak Im Bos Bunga potong Yang butuh Bunga potong Ke Pak Im Masalah Namanya Aklimatisasi Aklimatisasi Aklim Oke Ini Yang greg Yang bulet Tadi ya Bu Ini Silangan Bulet Sama Bulet Sama Species Pasian Dera Sama Inaraya Apa tadi Nama atapnya Ibu Ini Ini Kebetulan Pakainya Waring Waring Oke Oke Sobat Tani Sobat Sehat Ya Raffam Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum